Pemirsa potensi Sungai Serayu cukup besar untuk dikembangkan sebagai wisata sungai seperti halnya di Kota Banjarmasin. Untuk Ketua Pemerintah Daerah dan DPRD Banyumas belajar manajemen pengelolaan pariwisata berbasis sungai di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kabupaten Banyumas ingin mengembangkan potensi wisata Sungai Serayu seperti halnya di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pihaknya belajar ke Banjarmasin sebagai Kota Wisata Sungai karena di Banjarmasin ada 36 destinasi wisata sungai yang telah dikembangkan dan mendatangkan pendapatan daerah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Din Porabud Bar Banyumas, Asis Kusuman Dhani. Upaya untuk ada wisata Sungai Serayu kan sejak tahun-tahun yang sepuluh ini. Karena bisa juga berpoyet ini, tapi sama deng-deng. Ini cukup potensial kan karena di biar dari sungainya, kemudian pemandangan di sekitarnya ini kan sangat menarik. Yang menambahkan sebetulnya sudah ada ide pengembangan wisata Sungai Serayu dengan nama Serayu River Voyage. Pengembangannya telah dilakukan sejak tahun 2010 lalu, tetapi belum berhasil karena kendala perizinan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Banyumas akan mengadopsi pengembangan potensi wisata sungai yang dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin. Yang mengatakan jika regulasinya menurut syarat, kemungkinan pengembangan potensi wisata Sungai Serayu bisa dilaksanakan di Banyumas. Wakil Ketua DPRD Banyumas, Supangkat, mengatakan pihaknya bersama sejumlah organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyumas melaksanakan studi komparasi di Kota Banjarmasin untuk menambah wawasan terkait dengan pengembangan destinasi wisata berbasis sungai. Kabupaten Banyumas cenderung menjadi kota pariwisata di samping pendidikan dan jasa. Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata di Budpar Kota Banjarmasin, Huzaemi, mengatakan Banjarmasin memiliki 102 sungai dengan panjang keseluruhan hampir mencapai 185 km, sehingga terkenal dengan julukan Kota Seribu Sungai. Kita branding, kita viralkan bahwa Banjarmasin ini punya potensi ada 36 titik destinasi. Sebenarnya itu merupakan image masyarakat bahwa ayo cintai sungai kita, jangan kita membuat sungai kita ini tercemar karena pemerintah dan dua pemerintah kota sudah menetap. Di Banjarmasin terdapat lebih kurang 47 destinasi wisata, 36 titik diantara yang merupakan destinasi wisata berbasis sungai sehingga menjadi unggulan kota tersebut. Dan tidak demikian, dia mengatakan hal ini bukan berarti destinasi wisata non-sungai tidak dihidupkan. Wisata susur sungai menjadi andalan di Budpar Kota Banjarmasin karena berdasarkan data jumlah wisatawan susur sungai pada tahun 2017 hampir mencapai 684 ribu orang. Sementara itu untuk pendapatan pajak dari sektor pariwisata pada tahun 2017 sebesar 65 miliar rupiah dan pada tahun 2018 naik menjadi 75 miliar rupiah. Kondisi baik tersebut tentunya bisa diadopsi pemerintah Kepaten Banjumas, mengingat Banjumas juga memiliki potensi sungai serayu yang bisa dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata susur sungai yang tidak kalah menariknya dengan yang ada di Banjarmasin.